Salam MPCJ Channel TV Pemirsa MPCJ Channel TV Kembali lagi Dan diakhir Dalam kumus sorot Dalam kali ini kami ingin menyoroti Salah satu anggota DPR Dari fraksi Gerinra Bapak Suwilsan Kita ingin mengobrol dengan beliau Bagaimana sih Komisi Komisi 9 Tapi pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas secara spesifik Di Komisi 9 itu kan ada Ketenagaan kerjaan Dan kesehatan Dan kita ingin menulas dengan beliau Sepisipnya Bagaimana sih Apa saja yang sudah diterjakan Bapak Suwilsan Selama beliau Dari fraksi DPR Tapi sebelum kami ngobrol dengan beliau Sekali lagi Jangan lupa Tekan tombol subscribe Infisgesi Channel Dan berikan komentar Anda Di bawah kolom Yang telah kami sediakan Baik lanjut saja Kita perkenalkan Narasumber kita Pada kesempatan siang hari ini Beliau adalah Bapak Suwilsan Pak Selamat siang Pak Iya selamat siang Dinda Pak udah lama gak ketemu Pak ya Udah Dua bulan ya Dua bulan Dua bulan Kita ingin ngobrol lebih laksan Bapak ini Karena waktu itu kita ngobrolkan Tentang karir politik Bapak Suwilsan Kali ini kita ingin ngobrol Tentang kinerja Bapak sebagai DPR RI Tapi kali ini kita spesifiknya Tentang Ketenagaan kerjaan Dan BPJS Kita awali dulu Pak Dengan ketenaga kerjaan Pak Pak kira-kira Pak Apa saja yang sudah dilakukan DPR RI Dari komisi penerahan Untuk Langkah-langkah Ketenagaan kerjaan Iya Jadi Mungkin lebih baik Saya jelaskan ya Komisi 9 itu Itu Mitranya adalah Ketenagaan kerjaan Kementerian tenaga kerja Dengan jajarannya Termasuk PMI Termasuk BPJS tenaga kerja Dan sebagainya Kemudian Kesehatan Kesehatan itu banyak Kesehatan Secara umum Ada BP POM Ada BKKBN Ada BPJS Kesehatan Itu secara spesifiknya Pak Secara spesifik Iya Jadi Tugas dari komisi 9 itu apa Itu gitu Tugas DPR lah Anggota DPR itu apa Tugasnya hanya tiga Sebenarnya Yang pertama Bersama pemerintah Membuat undang-undang Legislasi Yang kedua Bersama pemerintah Menyetujui Anggaran Pemerintah Iya Yang ketiga Pengawasan Apakah undang-undang Setelah kita buat Apakah Anggaran yang sudah Kita setujui Dilaksanakan oleh Pemerintah dengan baik Atau tidak Nah itu di pengawasan kita Nah Kemudian Tadi Berbicara Mengenai Tenaga kerja Ya Tenaga kerja ini Cukup banyak Kegiatan kita Ya Terutama Yang PHK Di PHK itu Kita Datangi Apakah haknya Sudah Diberikan atau belum Ya PHK itu Antara lain Mungkin Jaminan Jaminan Hari Tuhannya Atau Jaminan Jaminan Kehilangan pekerjaan JKP Dan sebagainya Itu banyak ya Jadi kita Sampai Ke Kabupaten Kota Dimana yang banyak PHK Kita kejar Kesana Dan itu DPR Wajib memperjuangkan Oh iya Harus Harus DPR itu Anggota DPR itu Akan Kalau belum selesai Kita panggil Yang terkait Apakah Dinas Kementerian Tenaga kerja Menteri tenaga kerjanya Atau pemerintah daerahnya Pokoknya Siapa yang tersangkut Kita panggil Kenapa Kita pertanyakan Kenapa Belum diberikan Hak mereka Jadi Itu Kemudian Juga Sekarang ini Kami dari Komisi 9 Itu Memperjuangkan Bagaimana Santri-santri Yang ada di Pesantreni Mempunyai Keahlian Sehingga Kalau dia Tamat nanti Mereka sudah Punya Keahlian Dan mereka Bisa Mempunyai Jiwa Entrepreneurship Dan mereka Bisa berusaha Jadi kita harapkan Nanti Santri-santri itu Mereka Bisa Berusaha Dibekali Dibekali Sehingga Yang Yang kita Inginkan Yang kita Cita-citakan Suatu saat Nanti Santri ini Akan menjadi Ulama Emangkan Menjadi Ustadz Kemudian Dia datang Ke masjid Datang Ke musalah Memberikan Pengajian Agama Setelah itu Mungkin dia Tanya Apa yang Kurang Di masjid ini Oh mungkin Toa kami Yang kurang Atau Tikar kami Yang kurang Maka Ustadz itu Wah Kalau gitu Saya bantu Berapa Itu yang Kita harapkan Ustadz itu Memberi Mudah-mudahan Nanti Kalau ini Sudah terjadi Menjadi Hano Maka Saya yakin Akan kembali Lagi Seperti Zaman Nabi Atau Sesudah Nabi Sahabat-sahabat Nabi Datang ke Daerah-daerah Yang jauh-jauh Menyebarkan Agama Sambil Berusaha Di sana itu Mereka Menyebarkan Agama Membangun Mesjid sendiri Dengan ruangnya Dan sebagainya Itu yang Kita cita-citakan Ya Jadi Apa usaha kita Dalam hal ini Usaha kita adalah Dimana Setiap Pesantren itu Kita bangun Balai Latihan Komoditas BLK Sudah dilakukan Iya Jadi Balai Latihan Komoditas ini Dimana Setiap Pesantren Yang memenuhi Sarat Saratnya Tentu Pesantren Ada Muridnya Kemudian Ada tanah Atas Yang Atas nama Yayasan Bukan atas nama Pribadi Itu bisa Dibangun Dibantu Di sana Saya sudah Melaksanakan Di Sumatera Barat ini 14 Pesantren 14 Pesantren Jadi Satu pesantren Itu Kita salurkan Bantuan Satu miliar Satu miliar Iya Satu pesantren 500 juta Untuk Bangun Pisik 300 juta Untuk Peralatan Dan 200 juta Untuk Pelatihan Termasuk Pelatihan Instruktur Jadi Instrukturnya Nanti Dari pesantren Itu sendiri Apakah Gurunya Atau Siapa Yang ditunjuk Pesantren Mereka Ini Dilatih Sesuai Sesuai Dengan Apa yang Diminta Apa yang Diminta Belka Pesantren Apakah Dilatih Di Jakarta Atau Di Surabaya Atau Di Jogja Dan Sebagainya Sampai Mereka Itu Bisa Pula Melatih Santri Santri Nantinya Santri Santri Nantinya Sudah Dibentuk Di pesantren Itu Sudah Jadi Sudah 14 Kita Di Sumatera Barat Saya Sudah Menyalurkan 14 Pesantren Masing-masing Mereka Terima 1 Milyar Dan Dana Ini Langsung Ke Rekening Pesantren Yayasan Yayasan Langsung Langsung Jadi Tidak Mampir Mampir Dimana Langsung Cepat Sasaran Kita Ngawasi Kita Ngawasi Dengan BLK Yang ditunjuk Oleh Dinas Kementerian Tenaga Kerja Kalau kita Disini Kan ada BLK Padang BLK Padang Ini Tanggungjawabnya Sumbar Riau Jambi Dan Dan Kepri Jadi Mereka Nanti Umpamanya Kita Salurkan Pesantren A Saya Nanti Kita Beritahu Saya Maunya Pesantren A Makanya Pesantren Diundang Oleh BLK Padang Nanti Nanti BLK Padang Kan datang Kesana Nggak Belum Melihat Disana Sudah Menisara Atau Belum Jangan-jangan Nanti Tanahnya Tidak Ada Atau Tanahnya Masih Sertifikat Atas Nama Ketua Ayasan Tidak Boleh Harus Ayasan Ada Mas Siswanya Ada Asramanya Sampai Mendetail Itu Kalau Umpamanya Ini Sudah Mencukupi Nanti Nanti Ini Disetujui Uangnya Nanti Termasuk Pesantren Membuatkan Anunya Semacam Proposal Walaupun Proposal Sudah Diberi Petunjuk Kalau Diserahkan Aja Proposal Banyak Tidak Mengerti Jadi Dituntun Sampai Gambar-gambar Bangunannya Sarat-saratnya Ada Jangan Sembarangan Sembarangan Bangunan Ada Bangunan Belka Fisiknya Setelah Disetujui Nanti Pengerjaannya Apakah Dikerjakan Secara Sawa Sembada Oleh Pesantren Atau Kalau Mampu Tidak Mampu Pesantren Mungkin Pesantren Mencari Kontraktor Yang penting Bagi kita Yang dibangun Itu Sesuai Dengan Yang Direncanakan Dengan Besteknya Selesai Nanti Melalui Belka Karena Dia Yang Mengerti Apa Peralatannya Itu Di Drop Sebanyak 300 juta Berupa Peralatan Yang diminta Artinya Kebutuhan Ini Dipasok Dari Belka Gitu Pak Kita Mempercayakan Ke Belka Kalau Sayang Tidak Ngerti Mesin Apa Yang Mau Kita Beli Dan Sebagainya Yang Mengerti Itu Ke Belka Maka Melalui Belka Dan Nanti Yang Melatihnya Belka Nentukan Dimana Dimana Cocok Ada Yang Minta IT Peralatannya IT Semua Disiapkan Sampai Pelatihannya Juga Dimana Cocok Instrukturnya Dilatih Ada Yang Minta Konveksi Makanya Peralatannya Peralatan Untuk Konveksi Mulai Dari Computerize Mulai Dari Misim-misim Dan sebagainya Kemudian Dimana Instrukturnya Dilatih Yang cocok Bapaknya Begitu Juga Ada Juga Yang Pertanian Perkebunan Ya Peralatan Perkebunan Semuanya Kemudian Nantinya Dilatih Strukturnya Sehingga Anak Itu Nanti Kalau Dia Berkebun Itu Tidak Sama Dengan Orang Biasa Ikut Kebun Dia Punya Perencanaan Punya Bagaimana Jadi Mimpi Kita Itu Adalah Bagaimana Nantinya Pesantren Pesantren Yang Ada Di Indonesia Ini Mempunyai Keahlian Santrinya Mereka Tidak Mengharapkan Lagi Mau Jadi PNS Mau Jadi Anggota DPR DPR Artinya Mereka Perkuat Ekonominya Dulu Ya Kejar Masyarakat Itu Ajarkan Agama Yang Benar Ya Ilmu Sesuai Dengan Ilmu Yang Dipelajari Itu Yang Kita Harapkan Itu Pak Oke Pak Kadang Bapak Dari Sumatera Barat Pak Kalau Melihat Ketenagaan Kerjaan Yang Dari Sumatera Barat Gimana Angkanya Semakin Banyak Udah Menipis Pengangguran Atau Semakin Meningkat Pengangguran Kalau Dari Kacemata Bapak Jadi Kalau Kita Di Sumatera Barat Ini Kan Terbagi Ada Yang Tinggal Di Kota Ada Yang Tinggal Di Pedesaan Kalau Saya Lihat Di Pedesaan Tidak Terpengaruh Apalagi Apalagi Di Perkebunan Mereka Beruntung Sekarang Kaya Kaya Mereka Sekarang Contoh Di Darmasraya Di Pasaman Barat Itu Mereka Kaya Sekarang Kenapa Sawitnya Mahal Sampai 3.700 Satu kilo Tandan Buah Segar Kaya Kaya Mereka Sekarang Begitu Juga Ya Semuanya Tapi Yang Tinggal Di Kota Yang Jualan Saya Lihat Ini Memang Agak Terganggu Terganggu Jabelinya Kemudian Kalau Di Sumber Ini Yang PHK Tentu Kurang Jarang Kenapa Perusahaan Tidak Banyak Di Sini Yang Ada Perusahaan Perkebunan Apa Yang Mau Di PHK Kita Bukan Kota Industri Kita Bukan Kota Industri Jadi Pak Tadi Itu Cukup Menarik Artinya Tentu Menyakut Orang Banyak Apa Yang Sudah Bapak Dorong Para Pekerja Mampu Memberikan Penghasilan Cukup Untuk Keluarganya Sudah Sejauh Mana Jadi Di Samping Itu Kita Ada Program Namanya TKM Tenaga Kerja Mandiri Mereka Berkelompok Ada 16 Kelompok Kalau Sekarang 16 Kelompok 16 Orang Satu Kelompok Yang Sebelumnya 20 Orang Per Kelompok Mereka Mau Apa Kalau Mereka Mau Kuliner Apa Mau Kulinernya Apa Jadi Jadi Kita Datangkan Instruktur Untuk Melatih Kulinir Itu Mulai Dari Persiapan Membuat Memasak Sampai Memasarkan Jadi Bukan Hanya Masak Sampai Memasarkan Nah Itu Dibina Mereka Ini Diberi Peralatan Apa Yang Dibutuhkan Mereka Itu Diberi Peralatan Kemudian Juga Tentu Ada Modal Mereka Dilatih Dan Mereka Dibina Saya Ada Banyak Juga Yang berhasil Bukan Berarti Berhasil Semua Ada Juga Yang Gagal Ini Tergantung Individu Kadang Sudah Mulai Usahanya Agak Bagus Mereka Bertengkar Di Dalam Bubar Jadi Jadi Ini Sifat Kalau Saya Bilang Sifat Orang Minang Ini Nanti Marah Sama Saya Tetapi Kenyataan Seperti Itu Apa Kenyataannya Orang Minang Ini Kan Pintar Berdagang Sehingga Orang Menyampaikan Yang Bisa Melawan Cina Berdagang Itu Orang Padang Menurut Saya Enggak 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 Bisa Bapak Bilang Begitu Orang Minang Ini Individu Mereka Tidak Mau Kempat Sedangkan Kalau Saudara Saudara Kita Keturunan Tionghoa Mereka Bersatu Saling Bantu Saling Bantu Contoh Ini Anekdot Tiga Orang Dari Padang Mau Ke Jakarta Dimodalilah 50 juta Masing-masing Oleh Orang Tuanya Mereka Bertiga Ke Jakarta Tiba Di Jakarta Sekarang Kita Jualan Beda-beda Jualan Supaya Beli murah Itu Banyak Kita Kumpa Kumpul Kita Bertiga Pemanya Dikumpulkan Uang 35 juta Masing-masing Jadi sudah Modal Sudah 105 juta Beli Kamu Di Kamu Di Senen Kamu Di Jati Negara Dibagikan Akhirnya Mereka Kumpul Semua Jual Suatu Saat Besar Setelah Besar Karena Uangnya Tadi Sudah Milyaran Ini Tidak Mungkin Lagi Harus Kita Buka Perusahaan Buka PT Disana Bubar Kenapa Karena Semuanya Mau jadi Direktur Utama Bubar Mereka Itu Masing-masing Usaha Waktu Usaha Masuk Usaha Bisa Bersama Tapi Setelah Besar Bertengkar Apa Beda Dengan Cina Orang-orang Keturunan Cina Tionghoa Mereka Bersama Mereka Buat Perusahaan Mereka Cari Nanti Manager Yang hebat Yang Memajukan Perusahaan Bagi mereka Tidak Perlu Mereka Ikut Di Dalam Biar Dia Mereka Jadi Nak Buat Aja Ada Orang Hebat Nanti Yang Manager Untuk Mengembangkan Perusahaan Sehingga Perusahaan Jadi Besar Mereka Dapat Dapat Hasil Nanti Dari Dividen Dividen Itu Makanya Perusahaan Perusahaan Besar Kalau Orang Kita Umumnya Pribadi Yang Bersama Itu Yang PT Yang Bersama Itu Jarang Paling-paling Keluarga Itu Makanya Ada Perusahaan Besar Orang Minang Tentu Meninggal Bapaknya Hancur Karena Anaknya Bertengkar Anaknya Bertengkar Itu 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 Kalah Jadi Kalau Mau Besar Mari Kita Pepat Minang Itu Dipakai Duduk Duduk Sorang Basampi-sampi Duduk Basama Belapang-lapang Artinya Apa Dengan Kita Bersama Itu Kita Akan Lebih Maju Lebih Kuat Jadi Mungkin Perlu Kita Ngomongkan Ini Supaya Kita Intropeksi Orang-orang Padang Orang-orang Minang Orang Minang Hebat Pintar Cuma Untuk Bersatu Bersatu Itu Yang Kalau Organisasi Apa yang disebut Ada Organisasi Minang Sedunia Ada Organisasi Suku Ada Organisasi Di Kota Ada Organisasi Secara Indonesia Pernah Nggak Mereka Itu Bersatu Dalam Usaha Itu Kelemahan Kita Perlu Kita Intropeksi Terperlu Kita Intropeksi Kenapa Ego Kita Ini Tinggi Kita Maunya Jadi Pemimpin Terus Jadi Boss Terus Ini Yang Ano Itu Sudah Karakter Kita Jadi Memang Inilah Beda Kita Dengan Saudara-saudara Kita Keturun Tinggwa Nanti Kita Marah Kenapa Kenapa Itu Perusahaan Orang Cina Cina Itu Besar-besar Karena Mereka Bersatu 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 Coba lah Orang Padang Bersatu Wah Apa Apa yang Tidak Bisa Dikerjakan Ada Masih Ada Asap Ada Orang Padang Sana Asal Ada Asap Ada Orang Padang Sana Itu Pasti Iya Itu Salah satu Kak Kendala Kita Iya Kendala Kita Mungkin Ini Yang Perlu Kita Banyak Orang Padang Hebat-hebat Luar biasa Malah Mereka Mengajari Orang Karena Orang Orang kita Ini Pak Orang Padang Jarang Mau jadi Kuli Mau jadi Nak Buat Tidak Mau Mau Dia Di atas Iya Itu Bagus Bagus Kita Punya Kedepan Bagus Tetapi Tentu Dilihat Pula Situasi Kondisinya Kondisinya Ya Seperti Sekarang Lampamanya Negara Kita Mampamanya Ekonomi Kita Mulai Susah Saya Sudah Sosialisasikan Kepada Masyarakat Apalagi Kita Di Desa Tidak Perlu Susah Kenapa Susah Semuanya Bisa Protein Karbohidrat Bisa Kita Kesawah Atau Kita Tanam Tanah-tanah Kita Yang Mengandung Karbohidrat Bisa Gandum Bisa Ubi Kayu Bisa Talas Untuk Protein Kan Mudah Pelihara Ayam Pelihara Tidak Susah Karena Kita Tempat Ada Ada Bisa Telurnya Bisa Dagingnya Protein Atau Kita Bisa Buat Kolam Ikan Pemerintah Akan Bantu Bibitnya Biasanya Pemerintah Daerah Akan Bantu Bibitnya Kalau Ada Program Itu Sayur-sayur Mudah Amat Apa Kenapa Kita Susah-susah Ini Karena Malasnya Tanam Sayur Tidak Kita Orang Kampung Beli Sayur Orang Kampung Beli Sayur Tanah Terlantar Di Sekitar Rumah Kemudian Ya Kalau Kita Bisa Berhemat Berhemat Baina Cara Berhemat Pengeluaran Harus Lebih Kecil Dari Pendapatan Jangan Ada Pendapatan Besar Pengeluran Tambah Besar Jadi Bagaimana Kita Menata Ekonomi Sehingga Anak Cucu Kita Nanti Tidak Seperti Kita Artinya Lebih Baik Ya Yang Dibuatkan Dasar Yang harus Dibekali Tenaga Skill Jadi Saya Kan Sering Sering Benar Berhubungan Dengan Masyarakat Melakukan Sosialisasi Saya Lebih Banyak Di Dapil Daripada Di Jakarta Di Dapil Itu Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Seperti Hari Tadi 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 Saya Kesehatan Jadi Jadi Di Di sana Itu Kalau Masyarakat Yang kita Hubungi Mungkin Dalam Setahun Minimal Saya Sudah Memberikan Sosialisasi Dengan Masyarakat Yang Kontak Ya Minimal Mungkin Sekitar 40.000 Orang Selama Satu Tahun 40.000 Orang Iya Itu Kita Kontak Kemudian Juga Kita Kita Jelaskan Sebagai Contoh Empamanya Sekarang Ini Kan Banyak Ojek Tukang Ojek Kalau Kecelakan Bagaimana Dia Tanggung Masing-masing Kalau Empamanya Uang Tidak Bagaimana Dirawat Saya Sudah Sampaikan Sudah Kumpulkan Mereka Masuk Jaminan Hari Tua Dan Jaminan Kecelakaan Tukang Ojek Ini Itu Berapa Mereka Bayar Mereka Bayar Yuran Mereka 16.800 Rupiah Ya Rupiah 16.800 Rupiah Sebulan Mereka Bayar Itu Malah Sering Saya Kumpulkan Mereka Saya Sosialisasi Kita Bayarkan Tiga Bulan Kasih Kartu Sebagai Sebagai Anggota Kita Minta Bulan Keempat Anda Yang Bayar Lagi Ternyata Banyak Yang Bayar 16.800 Nah Umpamanya Dia Kecelakaan Sampai Simbuh Ditanggung oleh BPJS Berapa Lamanya Sampai Sembuh Contoh Ada Yang di Pekan Baru Anak Ojek Kecelakaan Dia Sudah Dirawat Satu Tahun Lebih Dan BPJS Tenaga Kerja Sudah Bayar Beberapa Miliar Ke rumah Sakit Bayar Terus Di Surabaya Lebih Parah Lagi Dia Masuk BPJS Tenaga Kerja Ini Yang Bayarnya 16.800 Dia Sudah BPJS Tenaga Kerja Sudah Meluarkan Hampir 6 Miliar Dia Tidak Sadar Tapi Hidup Ya Harus Dirawat Di rumah Sakit Terus Setahun Lebih Berapa Tahun Dirawat Dibayar Terus Nah Patah Dibayar Sampai Sembuh Nah Kemudian Kalau Meninggal Kalau Meninggal Ya Mungkin Dia Dapat Keluarganya Dapat Biaya Penguburan Santunan Biaya Santunan Itu Di situ Hitung Cukup Banyak Juga Hampir 300 Juta Juga Tapi Yang penting Apa Dua orang Anaknya Diberikan Biaya Siswa Sampai Perguruan Tinggi Itu Jaminan Iya Coba Bayangkan Apa Yang Membuat Masyarakat Itu Bayang Kesadaran Itu Kesadaran Tadi Pemerintah Kandakan Rugi Pemerintah Tapi Bagi Pemerintah Bukan Masalah Rugi Untungnya Bagaimana Rakyat Ini Bisa Terpelihara Sejahtera Tapi Tadi Itu Yang Saya Sampaikan Kemarin Kemarin Yang Saya Sampaikan Pada Masyarakat Ya Tapi Sebagian Duga Sudah Rencana Saya Mungkin BPJ Tenaga Kerja Kesana Kita Bayarkan Untuk Tiga Bulan Bulan Keempat Kamu Yang Bayar Iya Masa Kita Teruskan Banyak 16.800 Bayar Cuma Satu Bulan Terkadang Berat Rokok Sehari Berat 25.000 25.000 Sabungkui Sehari Tidak 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 6.800 Sebulan Berat Katanya Aduh Ini kan Masalah Kesadaran Mana kita Tahu Termasuk Juga Amak-amak Yang menggalih Di Pasar Dari Rumahnya Ke Pasar Terjadi Kecelakaan Pusing Sebenarnya Pemerintah Sudah Memberikan Wadah Seperti Itu Di Ya Ditanggung Atau Dari Pasarnya Kepulang Kan Dalam Bekarajo Pulang Jadi Kecelakaan Kalau dia mati Biasa Masih ada Santunan Dari BPJS Tenaga Kerja Masih ada Santunan Iya Jadi Pemerintah 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 DPR Sudah Membuat Undang-Undang Kebijakan Yang Menguntungkan Masyarakat Banyak Cuma Kadang-kadang Masyarakat Banyak Susah Contoh Kemarin Kita Pandemi COVID-19 Urang Padang Urang Sumbar Kau tidak Amuah Di Imunisasi Nah Sehingga Sumatera Barat Nomor Dua Terjelek Di Indonesia Yang Terendah Nomor Dua Di bawah Saya kan Sebagai orang Padang Merah juga Telinga Kita Mengerti Karena saya Dokter Mengerti Perlunya Imunisasi Ini Akhirnya Kita turun Ke Padang Kita melakukan Sosialisasi Kita Bantu Dinas Kesehatannya Mengenai Vaksin Jangan ada Yang kurang Alhamdulillah Saya sempat 8 kali Ngadakan Kejatan Di Padang Di Padang Ini aja Alhamdulillah Ini cepat Saya sudah Sampaikan 70% Dari kita Ini yang Sudah Dimunisasi Maka Terjadi Hair Immunity Artinya Kekebalan Secara Umum Dan Penyakit Ini Akan Hilang Penyakit Ini Akan Hilang Atau Berkurang Ternyata Kan Sekarang Walaupun Ada Covid-19 Menyerang Orang Seperti Flu Aja Sekarang Batuk Pilek Seperti Fulu Pilek 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 Sakit Kerong Kerongkong Karena Mereka Sudah Ada Imunitas Sudah Divaksin Sudah Divaksin Dan Ternyata Benar Jadi Cuma Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Waktu acara Ada Maka Pemerintah Melaksanakan Itu Yang Yang Bu Jalan Apa Katanya Kamu Kalau Divaksin Mati Itu Itu Dari Cina Cina Membunuhi Orang-orang Kita Itu Dimana Kita Berada Bisa Dikendalikan Itu Ada Kan Gila Itu Cuma Orang kita Percaya Pula Sebagian Sehingga Tidak Mau Divaksin Akhirnya Apa Kalau Begini Bilang Pemerintah Ini Tidak Bisa Lagi Sosialisasi Sosialisasi Dipaksa Setiap Ada Yang Berhubungan Dengan Pemerintah Kalau Tidak Divaksin Kartu Vaksin Mau Kenaik Pesawat Harus Ada Kartu Vaksin Naik Mobil Naik Kereta Api Harus Vaksin Baru Jalannya Memang Kalau Tidak Dipaksa Kadang Seperti Pemerintah Harus Memberikan Peraturan Contoh Kalau Kita Keluar Daerah Kita Harus Menunjukkan Kartu Vaksinasi Pesawat Masuk Kemal Untung Sekarang Ini Sudah Menurun Sehingga Tidak Diwajibkan Lagi Naik Pesawat Sebagainya Swap PCR Atau Rapid Test Pemanya Kedulukan Saya Kalau Kepadang Ini Dua Kali Minimal Mau Pergi Dikorek Hidung Mau Pulang Dikorek Lagi Sakit Juga Sekarang Tidak Lagi Artinya Angka Covid Sudah Tidak Apalagi Jadi Walaupun Ada Tapi Sekarang Sudah Efek 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 Sudah Rendah Artinya Tidak Mematikan Seperti Dulu Waktu Awal Dulu Berapa Banyak Tokoh Kita Di Padang Yang Sumber Yang Meninggal Gara Gara Covid Seperti Pak Wakil Gubernur Kita Kemudian Dosen Kita Di Unan Dokter Saiful Azmi Meninggal Juga Karena Covid Banyak Banyak Tokoh Kita Yang Meninggal Karena Covid Secara Nasional Juga Banyak Tenaga Tenaga Kesehatan Juga Banyak Yang Meninggal Jadi Covid Ini Bukan 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 Seluruh Dunia Seluruh Dunia Tapi Alhamdulillah Sekarang Secara Pandemi Mudah-mudahan Nanti Jadikan Endemi Kalau Endemi Ada Pula Kalau Pandemi Ini Kalau Kita Kena Covid Itu Tanggung Jawab Pemerintah Bayar Perawatannya Bayar Tenaga Kesehatannya Tapi Kalau Sudah Endemi Masing-masing Sekarang Kita Kita Berbandingan Kita Pernah Perbandingan Kita Apaksikan Masyarakat Eropa Waktu Menangani Pandemi Begitu Mereka Cepat Dan Masyarakat Disiplin Saat Ini Orang Itu Main Sepak Boleh Bisa Ditonton Orang Rami Sudah Memang Orang Itu Normal Seperti Apa Kalau Kita Di Indonesia Belum Bisa Sepak Boleh Bisa Ditonton Dengan Orang Rami Ini Apa Sebenarnya Logis Masyarakat Kita Menurut Bapak Memang Tidak Disiplin Atau Memang Tidak Tidak Memang Suka Bandel Jadi Begini Negara Kita Kan Masih Dianggap Negara Dalam Membangun Itu Kan Bahasa Halus Sebenarnya Bahasa Yang Normalnya Masyarakat Tertinggal Kalau Primitif Tidak Diatas Primitif Dikit Dibandingkan Dengan Negara Amerika Eropa Jepang Dan Sebagainya Itu Cara Berpikir Kan Masalahnya Cara Berpikir Sebagainya Kalau Kita Lihat Di Luar Negeri Di Amerika Di Eropa Dan Sebagainya Itu Mereka Itu Sudah Percaya Diri Dan Mereka Sudah Mengerti Jadi Begitu Covid Datang Kemudian Ahli Kesehatan Menyatakan Kita Harus Tandakan Ini Ya Mereka Berbonong Bagi Mereka Mereka Mengerti Kalau Kita Selama Ini Kan 350 Tahun Kita Dijajah Belanda Tiga Setengah Tahun Kita Dijajah Jepang Kita Itu Biasa Ditakut Takuti Biasa Dibohong Bohongi Oleh Penjajah Nah Sekarang Sifat-sifat Bohong Bohong Bohongi Itu Masih Ada Tertinggal Ya Masih Ada Tertinggal Jadi Saling Memohongi Itu Kan Jadi Akibatnya Apa Tidak Percaya Jadi Apa Dikatakan Orang Oleh Dari Atas Yang Pertama Dulu Tidak Percaya Dulu Baru Dipelajari Oh Gitu Baru Percaya Terima Memang Memang Kalau Kita Ingin Berubah Ya Harus Kita Berubah Semua Jangan Masyarakat Mengharapkan Pemerintah Yang Untuk Merubah Kita Kita Dulu Yang Berubah Kita Yang Harus Merubah Nasib Kita Kita Yang Harus Merubah Keluarga Pemerintah Itu Hanya Menunjukkan Jalan Tapi Kalau Mbak-mbaknya Kita Yang Banyak Sekarang Ini Orang Kan Ingin Membahagiakan Anaknya Jangka Pendek Jangka Pendek Apa Contoh Anaknya Mereka Minta Minta HP Karena Dia Main Main Di HP Itu Daripada Ribut Belikan Aja Enak Sekarang Anak Saya Sibuk Di Sana Dengan HP Nggak Ganggu Saya Lagi Tapi Tidak Tau Lah Dia Anaknya Itu Otaknya Akan Kena Akan Rusak Jangka Panjang Anak Anak Ini Nggak Bisa Pikir Jadi Banyak Yang Terlampau Sayang Tapi Yang Mendidih Anak Itu Yang Jarang Sekarang Kalau Mendidih Anak Bagaimana Mana Yang Bagus Dengan Sayang Kalau Sayang Belum Tentu Mendidih Tapi Kalau Mendidih Pasti Sayang Sama Sayang Naknya Ya Bermanya Dia Waktu Belajar Ya Belajar Kamu Nggak Boleh Macam Macam Waktu Tidur Kamu Harus Tidur Anak Itu Dia Diajar Mandiri Sudah Pantas Dia Mandi Sendiri Mandi Sendiri Jangan Pembantu Juga Walaupun Kita Punya Pembantu Kalau Perlu Dia Cuci Pakaian Sendiri Mandiri Supaya Dia Yakin Dirinya Sendiri Ini Kan Kita Mampu Semuanya Sudah Masuk SD Anak Masih Dimandiin Oleh Membantu Masih Disuapin Memakan Orang Pembantu Ribut Cari Makannya Untuk Anak Meminum Dia Bisa Ambil Nanti Kalau Sudah Besar Orang Tuhan Tidak Ada Seperti Apa Itu Anak Akibatnya Orang Tidak Berguna Jadi Tolonglah Didi Anak Ya Tolong Didi Anak Itu Bukan Dia Sekolah Saja Agamanya Juga Agamanya Juga Sebab Berapapun Pinter Anak Kalau Agamanya Kurang Akan Merusak Bukan Bangsa Yang Dia Rusak Keluarganya Dia Akan Rusak Dia Hanya Pinter Tapi Agama Kurang Contoh Bapak Dia Sedang Sibuk Datang Telepon Ibu Kamu Mati Meninggal Saya Merepat Ini Karena Dia Tolong Dikuburin Nanti Berapa Biayanya Saya Kirim Banyak Sekarang Berapa Biayanya Saya Kirim Dia Bilang Bapaknya Masuk Rumah Sakit Oh Ya Nanti Bagaimana Saya Sibuk Ini Berapa Biayanya Kirim Nanti Saya Kirim Buang Baya Rumah Orang Tua Saya Sudah Hilang Rasa Apa Itu Pak Ya Rasa Sudah Hilang Kenapa Mungkin Salah Orang Tua Juga Mendidik Salah Orang Tua Juga Mendidik Ya Penansial Kamu Harus Kaya Bukan Itu Berapa Bahagianya Orang Banyak Dia Sudah Berhasil Anaknya Begitu Tapi Dia Sangat Hormat Sama Orang Tua Apa Bedanya Kenapa Cina Itu Sukses Kenapa Tahu Tidak Cina Itu Orang Tionghoa Itu Kebudaya Sangat Menghormati Orang Tuanya Sangat Menghormati Orang Tuanya Jadi Doa Orang Tua Ini Yang Menyelamatkan Anak Doa Orang Tua Inilah Yang Mensukseskan Anak Mana Ada Orang Orang Tionghoa Teman-teman Teman-teman Saya Banyak Orang Tionghoa Sangat Benar Sangat Hormat Benar Meninggal Apanya Begitu Apanya Ya Yang penting Apapun Kepercayaan Kita Tidak Mau Tahu Tapi Bagi Mereka Sangat Menghormati Orang Tuanya Sangat Menghormati Orang Tuanya Ya Pantas Sukses Ini Kita Kadang-kadang Saya Punya Teman Ya Dia Pejabat Di Daerah Itu Datang Orang Tuanya Dua Hari Datang Tempat Saya Pak Doktor Saya Mau Pulang Kenapa Nak Betah Tinggal Kenapa Seperti Orang Asing Saya Di rumah Anak Saya Sendiri Di rumah Menantu Saya Saya Malas Minta Uang Sama Anak Saya Tolong Bantu Saya Pak Doktor Untuk Engkos Pulang Ada Dan Saya Lihat Dalam Kehidupannya Ada Ada Masalah Dia Anak Ada Masalah Kalau Orang Tua Tidak Di Hormati Dia Harus Berdamping Artinya Kesuksesan Dalam Kehidupan Harus Dibarengi Dengan Kehidupan Vertikal Harus 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 Sebab Bagaimanapun Kita Tidak Akan Terbalaskan Jasa Orang Tua Kita Apapun Yang Kita Berikan Saya Begitu Selesai Kerja Selesai Kuliah Mulai Bekerja Saya Bawa Ibu Dan Ayah Saya Kemana Saya Bertugas Saya Bangunkan Tempat Tinggal Untuk Mereka Dekat Dengan Saya Sampai Beliau Meninggal Meninggal Kedua Dua 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 Apa Yang Bisa Saya 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 Lakukan Mereka Tidak Boleh Kerja Lagi Tapi Hobi Mereka Silahkan Kalau Ayah Saya Berburu Silahkan Berburu Ibu Saya Suka Nanam Nanam Silahkan Nanam Nanam Tapi Bukan Untuk Ekonomi Lagi Sebab Kita Penuhi Semua Saya Pikir Mungkin Doa Orang Tua Saya Maka Saya Sampai Di DPRRI Sebab Keluarga Saya Tidak Ada Yang Di Atas Saya Yang Membantu Saya Kamu Berjeni Kamu Jadi Ini Memang Kita Mulai Dari Bawah Puskesmas Rumah Sakit Oleh Kota DPRRI Menurut Saya Itu Doa Orang Saya Mengalir Mengalir Iya Orang Kan Bapak Tau kan Orang Kan Untuk Jadi Anggota DPRRI Untuk Jadi Kepala Daerah Itu Kan Menyidikan Uang Banyak Saya Bagaimana Uang Banyak Uang Tidak Ada Uang Terbatas Tapi Allah Memberikan Seperti Kemarin Di Mana Ada Balio Balio Saya Mana Ada Tapi Suara Saya Terbanyak Di Padang Ya Tuhan Membukakan Hati Teman-teman Saya Masyarakat Kita Sehingga Mereka Milih Kita Itu Saya Saya Yakin Doa Orang Tua Seperti Di Minta Saya Tak Pernah Kesana Tim Juga Tak Ada Kesana Eh Ternyata Suara Banyak Juga Disana Siapa Itu Yang Menggerakkan Milih Kita Sebab Segala Sesuatunya Pasti Ditentukan oleh Tuhan Allah 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 Jadi Itu Makanya Kita Himbau Teman-teman Kita Anak-anak Kita Cucu Kita Ya Hormati Orang Tuamu Kalau Kita Sudah Mampu Sayangi Orang Tua Ya Sayangi Orang Tua Kalau Dia Sudah Tidak Ada Kita Tidak Bisa Bukan Apa-apa Ya Hanya Doa Tidak Pak Sekarang Kan Apakah Kita Juga Dibadis Waktu Ya Apa Apa Yang Bisa Bapak Sampaikan Tentang Ketenagahan Kerja Dan Sekali Lagi Pak Kita Menyambut Bulan Ramadhan Apa Bisa Bapak Sampaikan Kita Menyambut Ramadhan Semoga Dalam Ramadhan Masyarakat I Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Untuk Menyambut Bulan Ramadhan Tentu Kita Mempersiapkan Diri Sejak Sekarang Untuk Apa Kita Berpuasa Mempuasakan Mempuasakan Bulan Ramadhan Bukan Sekadar Puasa Mempuasakan Ramadhan Itu Tidak Lain Adalah Agar Kita Lebih Dekat Kepada Allah S.W.T Kemudian Lebih Mencintai Saudara Saudara Kita Sejawat Sejawat Kita Masyarakat Kita Kemudian Lebih Menyatukan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Seperti Kita Dilatih Salat Tarwi Bersama Sama Kemudian Kita Merasakan Bagaimana Harus Membantu Orang Miskin Yang perlu Dibantu Bantu Karena kita Merasakan Bagaimana Tidak makan Tidak makan Laparnya Tidak makan Jadi Waktu Kita lapar Itu Jangan Dipikir Kok saya lapar Berapa jam Lagi makan Jangan itu Dipikir Waduh Beginilah Rasanya Lapar Bagaimana Kalau Ada Orang Lapar Ada Anaknya Lapar Apa Yang harus Kita Lakukan Jadi Banyak Hikmah Puasa Ini Dan Tentu Sebelum Masuk Puasa Kita Harus Saling Memaaf Maafkan Sebab Kita Kalau Sudah Tidak Ada Rasa Maaf Memaafkan Itu Puasa Kita Jadi Rusak Jadi Mari Kita Saling Memaaf Memaafkan Dan Mari Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Dengan Sebaik-baiknya Sesuai Dengan Rukun Dan Saratnya Kemudian Yang Tadi Saya Sampaikan Masalah Tenaga Kerja Kita Sumatera Barat Ini Kan Pabrik Dan Sebagainya Kurang Lebih Banyak Yang Kerja Mandiri Seperti Berjualan Jadi Angkutan Ojek Dan Sebagainya Mari Lindungi Diri Kita Dengan Memasuki BPJS Tenaga Kerja Minimal Jaminan Kecelakaan Dan Jaminan Kesehatan Dan Sebagainya Saya Sampai Katanya Hanya 16.500 16 Eh 16.801 Satu Orang Sebulan Yang Bekerja Anak-anak Keluarga Kita Aja Yang Bekerja Sebab Kalau Kita Terjadi Apa-apa Kita Tulang Punggung Keluarga Tentu Terganggu Ekonomi Tapi Kalau Ada Jaminan Kita InsyaAllah Keluarga Kita Juga Terjamin Begitu Juga Kita Himbau Juga Dina Sensasi Yang Ada Di Daerah Termasuk Kepala Daerah Kalau Ada Pemutusan Hubung Kerja PHK Kejar Apakah Dia Sudah Menerima Haknya Setelah Diputuskan Kerja Ampamai Jaminan Kehilangan Pekerjaan Apakah Yang lain-lainnya Itu Harus Ada Aturan Aturannya Kalau Perlu Karena Rakyat Kita Pemerintah Daerah Bupati Wali Kota Harus Bertanggung jawab Harus Kalau Ini Yang Dilakukan Bupati Wali Kota Waktu Pemilihan Selanjutnya Tidak Perlu Kampanye Orang Takut Kalau Dia Tidak Dipilih Karena Kita Memperjuangkan Rakyat Jadi Masuk Itu BPJS Kesehatan Harus Masuk Yang Miskin Dibayarkan Oleh Pemerintah Ada Persoalan Ini Bapaknya Ibunya Masuk Anaknya Tidak Ini Tanggungjawab Daripada Pemerintah Daerah Bupati Wali Kota Perintahkan Dina Sosial Kenapa Anak-anaknya Tidak Masuk Sehingga Dibantu Urusan Sehingga Dia Masuk Kenapa Dia Dibarikan Pemerintah Karena Dia Anggap Dia Tidak Mampu Untuk Bayar Kalau Bapaknya Masuk Anak-anaknya Harus Masuk Sebab Bapaknya Ini Yang menanggung Biayanya Satu paket Nah Kemudian Yang sudah Mendiri Yang Mampu Ya Masuklah Sesuai Kemampuan Kita Kalau Kita Uang Kita Tidak Banyak Masuklah Kelas Tiga Itu Tiga Lima Ribu Sebulan Satu Orang Kalau Kita Berlima Lima Kali Tiga Lima Ribu Dan Itu Sudah Dibantu Pemerintah Tujuh Ribu Harusnya Dibayarkan Rp42.000 Rp7.000 Dibayarkan Dibayarkan Dari Pemerintah Rp35.000 Kita Kalau Umpamanya Ingin Kelas Dua Rp100.000 Per Orang Kalau Kelas Satu Rp150.000 Jadi Tergantung Ekonomi Kita Kita Masuk Sehingga Kalau Sakit Kita Tidak Ada Persoalan Sudah Ada Yang Menanggung Jadi Kalau Masalah Sakit Sudah Ada Yang Nanggung Bekerja Sudah Ada Yang Menanggung Hidup Ini Akan Aman Kalau Sudah Ada Jaminan Tidak Was Was Makanya Kita Harus Meminit Pendapatan Kita Untuk Ini Untuk Kesehatan Untuk Kesehatan Sekarang Sudah Murah Ini Untuk Jaminan Kesehatan Atau Jaminan Rituan Sebagainya Sudah Sudah Aman Kita Oke Pak Terima kasih Terima kasih Sama Nanti Kalau Ada Lain Waktu Kita Ngobrol Lagi Apa Mungkin Tentang Masalah Ketenagak Kerjaan Terima kasih Sama 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 Apa Kegunaan Binas Ketanagakerjaan Dan Binas Kesehatan Ya pada Prinsipnya Agar kiranya Senergis Antara Pemerintah Dan BPR Dan Masyarakat Juga Harus Memang Berkoperatif Dalam Menikapi Kesehatan 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 Kesehatan